Oke, sekarang kita akan mass upload ke Lajada Mass upload itu upload sekaligus ya Melalui Microsoft Excel Jadi gak upload satu-satu supaya kita lebih cepat Yuk, simak tutorialnya Nah, setelah masuk Udah login Ini udah di halaman seller center Lajada ya Nah, ini kan ada banyak menu nih Atur produk, tambah produk Ini menu produk Ada sampai ini ya Terus disini juga ada menu pesanan Nah, ada pesanan, pengembalian, ulasan, dan lain-lain ke bawah Sekarang kita masuk ke atur produk aja ya Nah, ini tampilannya seperti ini Kita langsung tambahkan massal Klik aja yang ini Nah, disini Kalian bisa pilih Kategori yang sesuai sama produk yang mau kalian upload ya Karena saya mau upload Aksesoris handphone Atau casing Atau casing Pengetikannya Pengetikannya atau mengganti karakter di Microsoft Excel ya Nah, ini udah kita download Kita langsung buka aja Kita cari tadi ke download di folder mana ya Kalau saya biasanya disini Drag aja Disini Nah, sebelum di edit Ini karena gak bisa di ketik Maka enable editingnya kita aktifkan dulu Nah, jadi disini ada 3 sheet Lembar kerja Yang ini Yang ini Apa namanya ya Ini mungkin cara-caranya kali ya Kalau yang ini Kategori Kita nanti akan ngisi disini nih Sheet yang ketiga Group gak usah kita isi Nama produk Nanti kita isi gambar produk Yang merah-merah Seperti ini Nanti kita wajib isi ya Jangan sampai kelewat Sekarang misalnya Saya akan buat Cash Eh, saya akan buat judul Samsung J5 Samsung Samsung J2 Samsung J1 AC Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi S2 Kalau kalian bisa Ngetik manual Gak apa-apa ya Misalnya Disini Casing HP Map Casing HP Klik 2 kali Supaya dilebarin Nah, terus di belakang Tambahin embel-embel Atau kata kunci Misalnya Kondom HP Lentur Hitam Tekstur Nah Kalau ini Saya sebut Cara manual ya Cara pengetikan manual Tapi kalau misalnya Cara saya Soalnya kan saya Kalau Upload Suka banyak Sampai ratusan Supaya lebih cepat Biar gak manual Ngetik seperti ini Ada caranya ya Kita buka Bikin XL yang baru Buat coret-coret Nah Ini lembar kerja baru Kita yang ini Block dulu Kalau udah di block Kita copy Bisa menggunakan CTRL Plus Plus C Klik Nah, kita tempelkan disini Terus Yang ini Eh, mana tadi Ini kita copy Pindah kesini Langsung tempelin aja Nah, cara cepatnya Ini yang Pojok paling bawah Sebelah kanan Kita klik dua kali ya Nah Ini kan udah ke bawah Tinggal yang Embel-embel belakangnya Copy Terus disini tinggal lipas tuh Terus lakukan cara Yang sama Ini klik dua kali Anggap aja kalian upload 100 produk ya Ini Saya upload 4 produk ini Hanya sebagai contoh doang Nah, kalau udah seperti ini Ini kita block semua Terus kita buka Microsoft Word Langsung Buat lembar kerja baru Paste Tempel Maksudnya Nah, terus Supaya ini Tabelnya hilang Kita klik Yang pojok kiri atas Pilih layout Terus pilih Convert tag to text Pilih yang order Terus kalian disini Klik spasi ya Satu kali Kalau udah oke Nah, maka akan seperti ini ya Terus kita block aja semuanya Terus Kita masuk ke Template must upload yang tadi ya Berarti tinggal dipastikan disini Paste Alias tempel Nah, untuk produk Gambar produk Kalau misalnya Carbon ini udah Gambarnya maksudnya udah pasaran ya Misalnya di Google juga ada Kalian bisa langsung download lewat Google ya Contoh Cari aja kata kunci Case Carbon Samsung J5 Pilih gambar Nah, kalian cari yang sesuai ya Ini kan Samsung J5 ya Bukan ini Ini kan tipenya beda Coba kita ya Klik Nah Terus kita Di gambar ini Klik kanan Pilih Open image In new tab Artinya buka gambar Di tab yang baru Nah, maka akan loncat kesini ya Nah, ini salah satu tipsnya juga nih Ini kan gambar Ini adalah URL gambar itu Cuma kalau misalnya Kita mau nempelin Di template ini Ini kan Gambar satu itu Maksudnya Link gambar Nah, ini ada tips ya Kalau misalnya Ujungnya ada Webp Kita hapus aja Sampai JPG ya Hapus Terus langsung enter Jangan sampai gak di enter ya Kalau gak di enter Gak bisa Nah Klik Terus copy deh Masuk ke sini Kalian tinggal tempel Paste Terus kalau misalnya Kalian mau ngasih gambar Tiga lagi Atau Lima lagi Kalian juga bisa ya Disini Nanti ditempel aja Disini Karena ini sebagai contoh Kita Nyari gambar Satu lagi aja Nah, ini nih Ini kan juga Carbon Samsung J5 ya Kita lakukan Cara hal yang sama Klik kanan Open image Nah, ini juga ada Webp nya ya Kita hapus aja Terus enter Diblok dulu Terus salin Nah, tinggal kalian tempel Di gambar yang kedua Karena ini sebagai contoh Kita Masukkan gambar Dua aja Nah Terus Yang ini J2 frame J1 AC Kalian bisa cari lagi ya Di google Nanti kalian tempel disini Kalau misalnya Mau lima gambar Mau lima gambar Juga bisa Karena ini sebagai contoh Tutorial Saya ngopi Dari atas aja Di bawah Anggap aja Ini udah beda-beda ya Gambarnya Kita udah download Dari google Terus kita Coba gulir lagi Kesamping Nah, ini showcase image Kalau mau diisi Gak apa-apa sih Nanti malah Skor Produknya Bakal bagus Kalau di lajada kan Ada skor Konten produk ya Kalau misalnya Skor Paling atas Biasanya 100 Yang bagus itu Yang Eh, bukan 100 Maksudnya Sangat Sempurna Kalau gak salah Terus Kalau ini URL video Juga bisa ya Kalau misalnya Kalian punya Video Yang berisi Review Cash Carbon Misalnya Kalian udah upload Di youtube Terus Salin aja Link url nya Tempelin disini ya Nah, terus Merah Kita bisa pilih Note Brand aja Cara cepatnya Kita Blok dulu Terus Klik Dua kali Model Boleh diisi Cash Carbon Sama Klik Dua kali lagi Jenis tutup Kita isi Penutup Belakang Nah, ini Deskripsi ya Kalian harus Punya Deskripsi dulu Kalau bisa Kalau misalnya Mau ngopi Dari Toko lain Juga gak apa-apa sih Karena saya Udah punya Deskripsi produk Maka saya Ngopi Dari sini aja Ya Eh Nah Kita Blok Kopi Masuk Ke ini Tapi klik Klik dua kali dulu Ya Jangan langsung tempel Karena kalau langsung tempel Bakal seperti ini Jadi beda-beda Folder Kita Ando aja Kembali ke Sebelumnya Tapi klik dua kali dulu Terus Paste Nah Jadi ini satu Folder ya Emosnya satu Apa? Kolom Biar gak bingung Kita klik Web text Nah Maksudnya Tapi tetap aja sih Maksudnya Ini ke bawah Ini cuman tampilannya aja Supaya ke samping Kalau ini kan Cash carbon Ya Deskripsinya Pasti sama aja Berarti kita Copy aja ke bawah Kecuali kalau misalnya Kalian Upload Jam tangan Atau passion Otomatis kan Deskripsinya Pasti berbeda-beda Soalnya Ukurannya juga Beda Warnanya juga Beda Merak juga Pasti beda Kalian isi aja Terus coba Kesamping Ini diisi aja Satu Buah Cash Klik Bawah Nah Kalau seperti ini Kok ini jadi 5 buah Cash Kita ubah dulu Ini Copy Terus Paste Ke bawah Nah Kebijikan garansi Gak ada pilihan Nah ini ada pilihan Kita pilih yang Tidak ada garansi ya Oh gak ada Berarti yang ini nih Jenis garansi Kita pilih Tidak ada jaminan Klik Barang berbahaya Pilih Tidak Terus ke samping Gambar gak usah Ini gambar variasi ya Nah ini juga penting nih Biasanya Kalau saya Upload cash Height itu Diisi 10 Panjang Lebarnya 5 cm Terus 2 aja Weight Nah untuk di lajada Hati-hati Kalian Memberikan Berat ya Karena Satuannya itu Bukan Gram Tetapi kilo Kalau misalnya kita tulis Satu Maka nanti akan Satu kilo Kalau Seratus Maka seratus kilo Makanya Kalau misalnya berat 25 gram Kita Tulis aja 0,25 Eh 0,025 Maksudnya Nah Untuk stock Kita isi Tergantung Tergantung Stok yang ada Kalian ya Kalau saya 155 Misalkan Nah ini juga penting nih Harga Kalau misalnya kita mau ngasih harga diskon Ini harga awal ya Terus ini harga Diskonnya Misalnya Harga awal 33.500 Harga diskonnya Menjadi 18.450 6.50 Spesial Prestart Tanggal awal Kita lihat Disini nih Cara penulisannya Kalian perhatiin ya Jangan sampai Salah Sekarang tanggal 27 Bulan 1 Berarti 2022 Strip 01 Strip 27 Spasi Dari jam 0 0 aja Nah Terus Tanggal akhirnya Kalau biasanya Saya sampai 3 tahun Atau 2 tahun Makanya 2024 Strip 01 Strip 27 Samain aja Jamnya Kira-kira Jam terakhir Berarti kan 23 Lebih 59 Nah Ini kan Kalau harganya Pasti Karena Case Carbon Sama aja Maka Ini kita nanti Akan di block Supaya harga sama Kecuali Kalau kalian Misalnya uploadnya Baju Terus Bajunya Beda-beda Bisa kalian Ubah harganya Kita block Nah Sampai sini Kita lakukan Cara yang sama Berarti yang ini Klik dua kali Nah Sama aja kan Nah Kalau misalnya Berat berubah Kita bisa Ubah Copy Terus Di block Paste Nah Sama kan Misalnya ini Juga Berubah Kita Ubah aja Block Copy Kebawah Paste Maka ini akan Ngikutin Kita simpen dulu Takutnya mati lampu Nah Untuk Seller SKU Ini juga penting Kadang-kadang Kalau kita Nyetak Orderan Biasanya Nama produknya Itu Tidak bakal muncul Tapi yang muncul Malah Seller SKU Kalau misalnya Kita Tidak isi Nanti Hasilnya itu Bakal Kayak kode-kode Dari Lajadanya Sendiri Bakal Susah dicari Ya Ini produk Apa Jadi harus Buka komputer Dulu Supaya Tau Itu produk Apa Makanya Kita Sekarang Isi Aja Ya Jadi SKU Itu Kata kunci Produk Pencarian Supaya Kita Nanti Nyari Barangnya Mudah Nah Kita Kembali Kesini Kalau Saya Biasanya Ngasih SKU Itu Seperti Ini Carbon Jadi Nanti Kalau Misalnya Ada Order SKU Sudah Ketauan Carbon Samsung J2 Prime Yang Ini Tidak Usah Hapus Nah Kita Lakukan Cara Hal Yang Sama Di Block Lagi Semuanya Masuk Ke Word Langsung Paste Terus Untuk Menghilangkan Tabelnya Kita Block Semua Pilih Layout Terus Convert To Text Pilih Yang Bawah Kasih Spasi Satu Aja Oke Nah Kalau Sudah Kita Copy Masuk Ke SKU Yang Paling Ujung Tempelkan Klik Disini Terus Paste Nah Otomatis Bakal Kebawah Eh Sebentar Bentar Salah Salah Kita Tempelkan Di Yang Kedua Copy Lagi Terus Tempelkan Disini Karena Yang Pertama Apa Ya Carbon Samsung J5 Kita Tulis Manual Aja Carbone Samsung J5 Nah Terus Kita Save Ya Nah Kalau Udah Seperti Ini Artinya Ini Udah Bisa Ya Ini Udah Bisa Di Upload Pokoknya Ini Anti Gagal Ya Kalau Misalnya Kalian Gagal Coba Dicek Cek Cek Lagi Mungkin Ada Yang Ada Kolom Yang Belum Terisi Misalnya Ada Yang Kelewat Atau Salah Masukin Gambar Misalnya Gambarnya Gak Ditemukan Maksudnya Terus Yang Kata Saya Tadi Ada W E B P Nya Di Akhir Nah Itu Juga Ngaruh Dicek Lagi Semuanya Kalau Udah Kita Close Aja Masuk Ke Sini Kita Pilih Yang Unggah Upload Template Nah Terus Kita Langsung Unggah Aja Disini Klik Open Anggap Aja Ini Kalian Upload 100 Produk Ya Ini Kan Saya Upload Berapa Tadi 5 Produk Itu Hanya Buat Contoh Doang Gitu Nah Kalau Misalnya Ada Yang Gagal Terus Kalian Coba Unduh Masalah Dimana Biasanya Itu Ada Double SKU Soalnya Kalau SKU Itu Tidak Boleh Sama Semuanya Misalnya Contoh Gini Ya Mana Tadi Nah Contoh Ini Carbon Samsung J2 Prime Kalau Misalnya Kalian Sebelumnya Udah Pernah Ngasih SKU Carbon Samsung J2 Prime Maka Upload Yang Ini Bakal Gagal Pasti Makanya Kalau Bisa Carbon Samsung J2 Prime Kasih Titik Atau Koma Nanti Ditempelin Di SKU Yang Upload Dan Yang Tadi Ya Nah Ini Sudah Sukses Ya 5 Produk Coba Kita Buka Dulu Hasilnya Kayak Gimana Wow Perlu Diperbaiki Klik Nah Bagus Kan Ini Sudah Ada Harga Diskonnya Judulnya Seperti Ini Ini Kenapa Gambarnya Samsung J5 Karena Tadi Kan Saya Cuman Samain Semuanya Itu Hanya Sebagai Contoh Coba Kebawah Oke Deskripsi Juga Sudah 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 Oke Sukses Ya Thank you